Halo guys selamat pagi, pagi ini saya sudah berada di Ijongbu shelter yang dimana Ijongbu shelter ini adalah pusat bantuan untuk orang asing yang ada di Korea biasanya shelter ini ada tersebar luas ya di beberapa kota di Korea setiap kota ada, nah kita ada apa aja di Ijongbu shelter ini, kita akan masuk oh ada kebudayaan-kebudayaan juga dari berbagai negara ya ini tempat kita mana nih, oh ada reok ya, ada Indonesia, Kuaya, jadi beberapa kebudayaan ini dari negara-negara lain ada di sini, oh ada uang juga ya, uang Indonesia tapi sekarang udah pada berubah ya bang kita nggak tahu sekarang ya ini uang apaan? di daerah mana? negara mana? ada Thailand ada Thailand, ini negara Thailand oke, langsung kita masuk ke dalam ya udah di dalam kita mau mengisi sesuatu kita udah ada janji sama anak konter Indonesia Assalamualaikum Assalamualaikum wabarakatuh nah ini sudah berada sama bu anak dari konter Indonesia ya bu? oh shelter ya, shelter terakhir ini jual HP dari shelter Indonesia nah kalau kalian ke Ijongbu ketemu sama bu anak ada di beneranya ini beneranya disana oh beneranya disana Dilihatin aja dari semua negara Sekarang kita kirain travel Ini namanya apa? Survei Ini kan ada kebiasaan ini Survei tentang Berbagai kondisi Oke guys sekarang sudah ada di dalam shelternya Dan sekarang kita isi dulu Yang kita mau datang sini Ini ngisi survei tentang Berbagai kondisi yang dialami Oleh tenaga kerja asing 2020 Nah kita ngisi Lumayan banyak juga ya Lumayan banyak juga kita ngisi Setelah itu kita dapet Ini nih Dapet hadiah travel set Ya lumayan lah sambil jalan-jalan Ke shelter soalnya saya baru pertama juga Ke shelter Nah sekarang kita isi dulu Sekarang sama Apa kedua ini? Anjong Ada channel youtubenya juga ya Yang sekarang videonya tayang 2 tahun sekali Viewersnya udah banyak Iya subscribernya banyak nih Jangan lupa di subscribe ya disini Nih izi sarangnya nih Tapi dia gak pernah ngeplong nih Gimana nih Tolong ntar yang nonton Yang subscribernya dia Pindah ke saya ya Nah bener-bener Buat subscriber saya Jangan lupa subscribe Yayan Nah disini juga ada berbagai macam Negara juga ya Ada berapa negara Kurang lebih 14 negara Kurang lebih disini ada 14 negara ya Termasuk Indonesia Dengan Indonesia bareng sama ini ya Timor-lis tadi Timor-lis tadi Yaudah kita isi dulu Setelah ngisi ini Kita keliling-keliling Ada apa aja disini Email-nya sendiri saya lupa Terima kasih telah menonton Ini tuh apa namanya Banyak yang salah gagal fokus Kapan anda dilahirkan Apa jenis kelamin anda Sampai mana pendidikan terakhir anda Gak sekolah gimana terus ini Sekali lagi terima kasih telah Menyediakan waktu terhadap Melalui survei ini Informasi yang anda berikan Akan sangat membantu Pengaritian kami Di sana-sana Ini ini busy ya Ini teratangan nih Saya sebenarnya Mengalami survei Di mana itu Di terakhir Tanggal berapa ini 13 ya Bulan Bulan berapa sekarang 9 9 Tanggal 17 Di balik Selesai juga Lumayan banyak juga Ternyata ya Ada 13 ya Ada berapa ombar nih Ada skuter 16 ombar nih Mantap sekali Tentang yang atas kan Setengah jam lebih Yang atas ini Ya Udah lama gak Tentang Iya Lupa ya Tangga-tangannya beda sih Yaudah guys Kita lanjut Keliling-keliling Disini ya Ada apa aja Nah guys Setelah kita ngisi Tadi datanya Kita didapet Triple set Ada sampo Kondisional Pasta gigi Dan kerokan kumis Sekarang kita lanjut Jalan-jalan ke atas Nah disini banyak Orang-orang yang Sedang konsultasi Masalah pekerjaan Gaji dan lain-lain juga Nah kawan kita Yang janjian dari pagi Baru dateng ini Jahat banget Kawanin jalan gue Pakut lo ditelepon juga Aduh Aku habis sholat Lagiannya sholat Lagian kau sholat Sendiri apa Sendiri Sendiri ya Bentar kamu masuk pot ke saya Jangan loh Awas kau Jangan tapi oke Selamat bersenang-senang Dengan soalnya Lebayang Saya duang ya Dadah Dadah Selamat mengisi Ayo Udah Hati-hati Terima kasih ya bu Tapi aku duduk Kalau ada ganti ya Ya dulunya mas Oh ya Selamat Nah sekarang disini ada 5 lantai semuanya ya Disini lantai 4 untuk Hanggoku Diazio Kelas Bahasa Korea Cepat juga ya Ada 5 lantai sekarang kita coba lihat Ntar lantainya ada apa aja Lantai 5 itu tepat istirahat Ini negara mana ya Ini negara mana ya Terian mana ini Nah lantai 5 itu auditorium untuk Kesenian budaya festival dan pentas seni disini ada Kita intip juga ya Kita intip juga ya Boleh Apa Ini ntar lomba Ini ntar Ntar nyanyi disini Oh Nah yang lomba-lomba nyanyi ntar disini Kebetulan hari ini juga ada lomba di lantai 5 ini Ini untuk hadiah persiapan dan hadiahnya disana Tapi gatau boleh ada penonton gak ya Karena Corona Corona juga ya Nah kita lanjut Kebawah Lepinya dari atas gue Oh jadi ini ada mobilitas fotografen juga nih Dari negara mana nih Oh Nepal Ini negara mana Celek Ini dari orang Korea Boleh juga nih ntar Masuk Lantai 4 Nah ini lantai 4 Kelas bahasa koreanya Nah jadi Karena sekarang berhubungan Corona Jadi di ruangan kelas itu gak ada Murid-muridnya cukup ada gurunya aja Dengan video call dengan murid-muridnya Tadi saya mau ngeliput sana Cuma gak ada orang-orang Jadi Lanjut Ini lantai 3 apa? Lantai 3 Lantai 3 Lantai 3 yang tempat tadi kita konsultasi Konsultasi di berbagai negara Lanjut ke bawah Yang tadi ya Yang ada patung-patung Tadi apa ya? Oh salah guys Jadi ruang 3 Jadi ruang 3 itu lantai tadi Untuk istirahat guru Nah baru Lantai kedua itu Sangdam Tong Yoksil Untuk pusat Bantuan Terus konsultasi Di tempat tadi kita Ngisi Data-data disana Lantai 2 nya Nah cukup Bukan juga Kita lanjut ke lantai 1 Di lantai 1 ada resepsionis Perpustakaan Dan macam-macam Budaya tentang boneka Yang kayak gitu Ini sistem buat yang tadi Untar lomba Yang di atas Ini yang tadi Kita review pertama Kita cari buku-buku Indonesia Sejala tentang Indonesia Nah ini perpustakaannya nih Ada apa ya? Jangan takut Jangan takut mengandungi Hidup Budi Ini banyak juga tentang Oh dari Filipin ya Perusahaan Filipin English book Ada Thailand Ini Indonesia semua ya? Ini dari Indonesia Banyak buku-buku tentang kehidupannya Tentang biografi 45 Semang juara Ini sangat bagus sekali sih ya Jadi Selain jalan-jalan Oh disini ada tempat duduk Santai-santai juga Ini dari Thailand Ada perahu-perahuan Sama Rumah adat mungkin ya Kita hilang Kayak gambelan juga ya Sama ya Ini dari Vietnam nih Dari Vietnam Ini ayah Vietnam Ini banyak sekali buku-bukunya Ini dari Oh Gimana nih? Ada Natal Ini dari Indonesia dulu Masuk claim aja Yaudah guys Jadi Begitulah Main tadi ke Shelter Shelter Pusat Bantuan Tenaga Asing Di Korea Selatan Jadi Shelter itu ada Di Berbagai kota ya Di Korea Tersebar Jadi bukan hanya melayani orang Indonesia aja Ada Thailand Ada Filipin Pokoknya Yang bekerja sama Bekerja di Negara-negara Di Korea disini Capek Capek juga tadi Semuanya ada lima lantai Jadi Berhubung karena Covid-19 juga ya Jadi Program-program yang Tadinya ada program masak Terus Program pelatihan mobil juga ya Terus Bahasa Tadinya disini juga Rame juga Diadakan Karena Gak tau juga sih Karena saya Baru pertama ke Shelter ya Yang senior Yang lebih tau Tadi dijelaskan Karena ada Corona Jadi Untuk Kegiatan-kegiatan Mungkin Masih Ditunda ya Ditunda Jadi Ntar kalau udah selesai Corona Banyak kegiatan Terus banyak pelatihan Yang Bisa kita dapatkan juga disini ya Selain kita Main juga disini Banyak kenalan Jadi Begitulah Kalau kalian ke Shelter Ke Jumbo ini Datang Ke lantai 2 Untuk pengaduan Dan ketemu Sama Bu anak Orang Indonesia Ada channel Youtube nya juga Channel Youtube nya juga Tersebut Jadi Begitulah guys Main-main kesini Jangan lupa Kalian Datang ke Shelter Untuk Apa ya Menambah wawasan juga Banyak Karena banyak Kegiatan Yang diadakan oleh Pihak pemerintah Korea Kalian Tidak hanya Konsultasi tentang Kehidupan disini Kalian bisa Konsultasi tentang Apa aja ya Samsung Hwaj Terus Kokmin Yongdem Terus Masalah-masalah Tentang Sangon Sangon Yang Gaji Tidak dibayar Berapa bulan Banyak masalah Masalah yang perlu Diselesaikan Mungkin kalian Tidak bisa Selesaikan dengan Sendiri Bisa dibantu Disini Dipecahkan bersama Selusinya Lebih Mantap Biasanya kan Ada yang Mungkin gajinya Kayak Nunggak 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 Atau mungkin Tidak dibayar Selip gajinya Tidak dikasih Juga kan ada Bisa konsultasi Mungkin ada Potongan-potongan Yang Tidak Sesuai Potongan Terus kita Ada kejanggalan Bisa diadukan Disini Jadi Banyak Kegiatan positif Manfaatnya Main ke shelter Mungkin Dilaruhin Kesempatan Kita akan Ngobrol-ngobrol Sama Bu Ana Juga ya Kalau Bu Ananya mau Kita akan Podcast sama Bu Ana Tentang Dunia Per-shelteran Dengan dunia Masalah-masalah Pekerja di Korea Mungkin Sangat Ya Saya juga ingin Banyak Menanyakan juga Ya Next time Kalau Bu Ananya Gak sibuk Jadi Yaudah Gitu guys Sepertinya Terima kasih Sudah menonton Video ini Sampai Akhir Jidiro Sengizu Kamsanidoh Bye-bye Annyeong Serangin Ini orang Gak setia Kawan banget Yang lain jalan Mau sepeda Ini Yang ngajarin Gak setia Kalian Orang Tadi Tunggui Lama